Assalamualaikum, salam sejahtera Habib ini saya lihat banyak video ini kan kayak banyak-banyak ulama atau pemuka agama yang punya umat itu suka dikasih nggak tau kayak salam tempel gitu setelah salam cium tangan terus dikasih amplop itu menurut Habib gimana ya Habib ya? Makasih Habib Ya terima kasih Ulama itu pewaris rasul Jadi ulama ini punya derajat yang tinggi Dianggap sebagai pewaris rasul Kalau dia pewaris rasul, beliau harus berusaha mendekati kehidupannya seperti rasul Perlakunya, tingkah lakunya, seperti rasul Emang berat Tapi dari situ apa? Anda punya nilai istimewa Itulah tadi dikasih gelar pewaris rasul Siapa yang nggak ingin menjadi pewaris rasul? Nah, cuma saya perhatikan kemarin ini ulama ini sudah bergeser dari fungsinya Kalau ulama dulu itu kalau saya lihat tawa itu, no conflict, nggak pernah ngerumpi, nggak pernah menjelekkan ulama yang lain Gus Kiyai dulu itu indah kok Kadang-kadang kalau ada konflik dia diem, nggak pernah terjadi konflik antar Kiyai atau antar Habib, nggak ada Tapi kalau sekarang ulama ini malah provokator Ada isu ini bikin ribut Ya, kemarin isu Habib bikin ribut Risu apa Kiyai ribut Jadi, nggak jadi panutan Itu satu Kedua, dalam kehidupan sehari-hari Dulu itu kalau saya lihat Habib-Habib dulu, ulama dulu itu hidupnya apa ya? Standar Ya, saya lihat KINU itu saya masih suka apa? Kadang-kadang Sederhana, duduk di karpet Paling kia itu cuma modalnya rokok aja cukup Makan ala kadarnya nasi goreng Rumah nggak terlalu istana Cuma terakhir-terakhir ini juga banyak ada Berlomba-lomba menumpulkan deposito harta Ya, itu nggak semuanya Habib pun juga begitu saya lihat Ada Habib punya mobil empat Saya nggak tahu ya Kalau Anda mempunyai harta Monggo Anda nggak usah jadi pahwaris Rasul lah Kenapa? Anda ini dilihat orang Kehidupan para Rasul Nabi Muhammad itu Itu tidak lebih dari orang termiskin di Megah Rumah sederhana Buat makan besok udah ada Makanya Nabi itu tidak pernah menerima zakat Diharamkan Kenapa nggak boleh? Karena dia manusia suci Karena kalau Nabi terima zakat dari saya misalkan Kan saya ini nggak tahu kerjaan saya ini suci atau nggak Sementara zakat itu katanya pembersih dari kotoran Jadi Nabi memang betul nggak terima zakat Nabi tidak terima makan dari orang Nah, para Rasul itu apa? Usaha sendiri Mengembalai hewan atau apa Karena harus murni yang masuk ke dirinya itu Nah, Nabi pernah mengolah Satu wilayah namanya Tanah Padak Itu tanah pohon korma yang banyak Itu duit apa? Dari umat Diolah sama Nabi diusahakan Dan dari hasil korma itu apa? Bisa memasih makan orang yang hidupnya lemah Di sekitar Madinah dan Megah Tapi Nabi nggak ambil Kalau Nabi memanfaatkan Nabi bisa membeli mersi pada satu Sekalipun nggak ada Tapi nggak dipakai sama Nabi Nabi bekerja Kalau Nabi mau ambil Nabi nggak kerja Itu ngangkat gandum sendiri Pakai karung Nggak mau dibantu orang Pernah suatu saat Nabi lagi ngangkat satu karung Ada sahabat datang menyampiri Mau dibantu Nabi bilang jangan Biarkan ini tanggung jawab aku Karena aku sebagai kepala rumah tangga Ini kewajiban aku memanafkai Wargaku Duduk Dan anaknya Kalau misalkan ini Untuk urusan umat Kita bersama gotong royong Karena ini untuk keluarga Biarkan aku yang memikul Ini seorang Rasulullah Tidak ngeluh sama orang Tidak tergiur dengan harta orang Dia mau capek Tidak memerintah Nabi nggak pernah ngerepotin Nggak mau dipertuhankan Ini Rasulullah Sekarang banyak nih Saya lihat Habib ulama Menjadi ulama itu apa Ingin mengingkatkan derajat ekonominya Ini sudah salah Akhirnya apa Dia akan diperbudak oleh harta Dia nggak jujur bicara agamanya Nggak boleh Kenapa dilarang ulama itu Menerima pemberian orang Karena ada perkataan hikmah itu Barang siapa menerima makan dari orang Itu memotong lidahnya sendiri Besok kalau saya seorang lama Terima dari orang Orang itu salah Saya benerkan Padot dia bang Melekat di dirinya pewaris Rasul Pernah saya lihat juga Adik Aba Aus duduk di rumahnya Pernah saya lihat juga Adik Aba Aus duduk di rumahnya Ditutup kain Ini ibu-ibu baris Hanya ingin tium tangan Sebelahnya ada duduk orang lagi Ibu-ibu datang ngasih amplop Itu pasti amplopnya Isinya 20 ribu 50 ribu dimasukin Apa dia Oh itu tabaruk Betul ibunya ini tabaruk Insya Allah ibu ini dapat pahala Cuma saya bilang Apa Ausnya Ini ibu yang ngasih ini orang miskin Rumah anda segitu mewah Kayak istana Seperti raja terima sedekah Dari orang miskin Mau nabi itu nggak ada kemewahan Dan dulu yang diterima oleh nabi Tidak pernah dimakan sendiri Mau tadi nabi nggak makan zakat Jadi diterima oleh nabi Nabi yang menyalurkan kepada orang-orang yang Membutuhkan Lagi kalau disini nggak Begitu saya dapat Oh ini punya kue ini Tidak ada apa Punya mobil tiga Beli tanah Akhirnya karena punya mobil banyak Besok mau tidur takut Mikirin Itu nanti mobil hilang lagi Dicuri orang Ini akhirnya apa Orang diperbudak dunia Itu bahaya buat ulama Waris Rasulullah ikutin Lanjuran nabi Tapi ya saya nggak tahu Mau saya bilang tadi apa Sulit menemukan ulama itu Sekarang saya berhatiin Kok saya ketemu Berapa Abib apa Kok semua Rumah besar Besok orang miskin Gimana mau masuk Dulu di zaman nabi apa Orang miskin aja itu Mesti merasa lebih kaya Daripada Rasulullah Dia datang ke tempat nabi itu Ya Muhammad Dia enak Dan sekarang rumahnya orang Ini apa Pagernya gede Ini lagi Lepasnya siapa mau datang Orang nggak takut Itulah jadi Sampai pernah itu ada Singgiran dari Seorang Sofi Janurin Rumi Akan terjadi suatu masa Nanti apa itu Seorang raja terima sedekah Dari orang miskin Jangan agama ini Dijari alat untuk Menumpuk harta karun Itu sedih Kenapa Nabi berperang loh Berdara-dara Cucuknya semuanya dibunuh Demi agama ini Nabi yang nggak berlebihan Kok sekarang orang yang mengaku Pengikut Muhammad Pencinta Muhammad Rasulullah Tapi dia bergumang harta Ini Saya setih aja Kepada Rasulullah Maaf Bim Saya tambah pertanyaannya Itu kadang Saya lihat Beberapa video juga Itu di sosmed Kayak Umatnya itu Saling berebut Dari Sisa minuman Dari Tokoh agama itu Itu Safaatnya apa ya Kalau boleh tahu Bim Ada sebagian orang Betul sih Kenapa tadi Ulama itu Pewaris Rasul Itu orang Mau cari barokah Kadang yang dicium Kadang yang Minta doa air Karena bagi orang yang Awam ini Kalau kedatang ulama itu Saya itu ada Kedekatan dengan Agama Ada kan suatu Kumpulan Kalau uang soleh Karena kita dekat Uang soleh itu Kita sebagai orang Ada kedekatan kita Kepada Allah Terlepas itu Orang soleh Saya enggak tahu Benar atau enggak Tapi Sebagai orang yang Awam ini Dapat safaannya Terkadang tadi Seperti ngasih Rejeki 50 ribu Itu ada nilai Berdiranya Tapi cuma saya Yang ulama-nya Rumahnya gede Itu mau cari tabaruk Ada lagi Air minumnya Diminum Itu mungkin dia apa Menganggap ini ulama Atau biasanya ada orang disebut Alir baik nabi Itu enggak apa-apa Kenapa Itu sebagai orang yang awam itu apa Nyari tabaruk Kedekatan Ya seperti saya lah Saya itu kalau Setiap duduk Sama ibu saya Makan Ada air sisa Saya minum air ibu saya Kenapa Saya utamakan Ini ibu saya ini kan Ridho Allah If ridho wa li den Keridoan Allah Tergantung keridoan ibu Jadi saya pikir Kalau saya mengambil Air minum yang ibu saya itu Ya saya minum Air minumnya Tuhan Dari Tuhan Tapi kalau tujuannya Yang ulama tadi itu Dikomersialkan Kan ada dijual ya Di beberapa daerah ya Yang saya sedih sekarang Itu apa Jujur ajalah Ada dayang-dayang yang menjual Ada yang mempromosikan Air apa Di balik itu semua Ada penipuan Supaya ini doa dari Habib Atau dari Kia ini Nanti dapat terluka Ngasih duit Ada yang nyuruh Ini sudah enggak benar Tidak ada sesuatu Kebaikan Di balik itu ada keuntungan Untuk nyari untung Apakah mau diambil dari orang lemah Janganlah Ya seorang ibu lah Kalau ngasih air kepada anak Yang masuk minta harganya Begitu juga ulama Harusnya Jangan ada tarif Kalau ada orang mau ngasih itu Pulih Orang dari orang susah Tapi jangan dikantongin Pada orang lain Karena Anda membaca doa ini Anda pinjem punya Modalnya Tuhan Ayat-ayat itu kan Modalnya Tuhan Ilmu ini kan modal Tuhan Kok Anda Gadekan ini Tuhan Untuk cari keuntungan Untuk dia Anda Harusnya apa Kalau Anda pakai alatnya Tuhan Anda kan ada orang ngasih duit Salah lagi kepada orang miskin Sampai jumpa di video selanjutnya